Makanan adalah salah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Namun, bayi memiliki sistem pencernaan yang masih sangat rentan, dan beberapa makanan berisiko jika diberikan sebelum usia tertentu. 1. Madu Madu dapat mengandung spora bakteri Clostridium botulinum yang dapat mengakibatkan botulisme infantil, penyakit serius yang memengaruhi sistem saraf bayi. 2. Susu sapi utuh Susu sapi tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk bayi dan dapat menyebabkan masalah pencernaan. Asi atau susu formula adalah pilihan yang lebih baik. 3. Makanan padat tidak dihaluskan Potongan makanan yang besar dapat menyebabkan tersedak. Sebelum bayi memiliki kemampuan mengunyah dengan baik, makanan harus dihaluskan atau diproses. 4. Garam dan gula berlebihan Ginjal bayi belum cukup matang untuk mengatasi garam yang berlebihan, dan gula berlebihan dapat mengganggu perkembangan preferensi rasa mereka. 5. Makanan alergen potensial Pemberian makanan alergen potensial seperti telur, kacang, ikan, dan produk susu sebaiknya ditunda hingga bayi lebih besar terutama jika ada riwayat alergi dalam keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.